Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Semangat sekali ya Sebelum memulai pembelajaran Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dan dilanjutkan dengan Tadarus bersama Quran Surat Al-Qadar Dipimpin oleh Mas Halili Oke siap Bu Oke guys Oke teman-teman Kita Kita Sebelum belajar kita berdoa dan Dari dengan Berdoa 1, 2, 3 A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr Wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul qadri khayrum min alfi shah Semoga ayat yang telah kita baca membawa keberkahan untuk kita semua Amin 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 Yang di belakang tolong duduknya di depannya Ayo Mas Gilang Dirapikan Ayo Mas Koko Depan Depan dulu Nah sebelum memulai pembelajaran Ibu akan Persensi terlebih dahulu ya Nanti Yang dipanggil namanya ada keywordnya Mas Musin depan sini Mas Koko Jadi yang dipanggil namanya Harus Ya Harus menjawab I'm here Saya sekolah untuk Saya pergi sekolah untuk apa gitu Ininya masing-masing Tujuannya masing-masing ya Udah jelas semuanya Ya Ayo Yang pertama Mas Kahar I'm here Saya sekolah untuk bagian Ya Bagus sekali Mbak Rina I'm here Saya sekolah Untuk mencari pengalaman Ya Good Sama angkat tangan ya Mbak Kuku I'm here Saya sekolah Untuk beribadah Ya Masya Allah Luar biasa Mbak Annie I'm here Saya sekolah Untuk mencari pengalaman Nah Bagus sekali ya Mas Musin Saya sekolah Untuk kalian semua Ya Luar biasa ya Udah semua ya Dengan Kita Mempunyai Keinginan Jadi kita Kesekolah Akan memiliki motivasi Apa sih Ketujuan kita Untuk sekolah Jadi kita Kesekolah Pergi dengan Semangat yang Membara Selanjutnya Tadi kita telah Membaca surat apa Alkodam Alkodar Artinya Alkod Artinya siapa Alkodar Alkodar Iya Kemuliaan Nah Siapa yang tahu Berapa ayat Terus Surat keberapa Surat keberapa Surat ke Surat ke 97 Bagus Mas Halili Jadi Surat Alkodar ini Surat ke Yang ke 97 Nah Pembelajaran pada Pagi hari ini Kita akan Membahas Tentang Ilmu Tajwid Yang ada Dalam surat Alkod Siapa yang Siapa yang tahu Ayat Surat ini Mengisinya Apa Isinya Malam kemuliaan Yang lebih baik dari Berapa Seribu bulan Bagus sekali Mas Kahar Sudah dijelaskan Tadi ya Sama Mas Kahar Nah kita Disini akan Belajar Ilmu Tajwid Nah Ilmu Tajwid Disini Oh ya Keincak ya Ya Mas Halili Tolong ya Bisa gak Nah udah Langsung aja ya Ilmu Tajwid Ada beberapa Siapa yang tahu Contohnya Apa Hukum Ilmu Tajwid Hukum Nun Nun Mati Tanwin Bertemu Dengan Ya Jadi Ada Hukum Nun Sukun Tanwin Hukum Ada Mat Nah Langsung aja Disini kita akan Belajar Sambil Bermain ya Nah disini Ibu Mempunyai Dua Kartu Yang satu Yang satu Arabnya Yang akan Dicari Hukumnya Apa Dan yang Satunya Ilmu Tajwidnya Nah Jadi ibu Akan Membagi Nanti kalian Mencari Pasangannya Nah Siapa yang Selesai duluan Nanti Disini Duduknya Duduk Dari Satu yang Udah Menemukan Terus Dua Tiga Nanti Setiap Yang Sudah Menemukan Pasangannya Maju ke depan Menjelaskan Apa sih Hukum ini Mbak Dita Nanti Yang Aktif Dalam Pembelajaran Akan Ada Reward Tersendiri Langsung Cari Bapak Ada yang Enggak ada Ya Eh Ini Itu Dibacanya Langsung Dicari Nanti Nanti Ayo Duduk Dulu Duduk Dulu Duduk Dulu Duduk Dulu Duduk Dulu Ayo Ibu Beri Waktu Setengah Menit Untuk Mencari Pasangannya Satu Dua Tiga Ayo Bangun Cepetan Tolong Tolong Ayo Cari Cari Mbak Dita Eh Nanti Yang Udah Selesai Duduk Disini Ya Ini Yang Di Garis Bawah Ya Duduk Sini Sama Pasangannya Ayo Ayo Duduk Duduk Ini Ayo Ini Ada Dua Ini Ininya Ada Dua Juga Kok Ininya Kertasnya Jadi Kamu Harus Nyari Duduk Ya Nanti Setiap Pasangan Menjelaskan Ayo Duduk Mas Mas Gilang Apa Mana Itu Koko Sama Koko Ya Udah Semua Udah Mbak Dita Sudah Kalau Ada Dua Ini Apa Iya Rahim Sama Mbak Itu Mbak Dita Mas 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 Sudah Semua Ya Sudah 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 Mbak Siska Ya Sekarang Maju Dari Mas Kahar Sama Mbak Sintia Tolong Jelaskan Hukum Hukum Disini Yang di garis bawah Kan ada yang di garis bawah Ya Ditunjukin ke teman-teman ya Tunjukkan Hukum 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 Sampai Dua Harokat Ini Apa Bertemu dengan apa Nun Mati Ketemu Kaf Ya Nun Sukun Bertemu Kaf Dinamakan Ih Ya Selain itu Huruf itu Apalagi Ada Berapa Yang ini Ya Ini Ada Berapa Iva 15 Ayo Dibaca Bersama-sama Coba Bersama-sama Ayo Coba Bersama-sama Tak Tak Jim Dal Dal Z Sin Shin Shot Got To Do Fa Kof Kaf Nah Terima kasih Mas Kahar Mas Yacin Tempuk tangan Selanjutnya Siapa Ya Mas Halili Baik Bu Ya Ini Ini Kelompok kami Menemukan Penemuan Yaitu Kokola Kokola Disini Antup Kalian dengar Namanya Baju di toko Baju di toko Ini adalah Salah satu huruf Polkola Itu dari Bak Jim Jal Toko Ada berapa itu Lima Ada limo Ada gantel ya Oke Salah satunya Ada huruf Jal Ya Baju di toko Jal Ade Ade Nah Harus di Kolkola Kan Misalkan Ketemu Dengan lima huruf itu Harus dipantulkan Terima kasih Mas Halili Tepuk tangan Sekarang Banuha Ayo Ayo Banuha Ya disini Saya menemukan Tentang idung Diguna Nah idung Diguna itu Nun Sandin Ketemu Bertemu Dengan Empat huruf Yaitu Yanmu Ya Nun Hidung Sama Wah Nah Contohnya disini Adalah Dan dibaca Dengung Iya Dengung Nah contohnya disini Adalah Khairumin Khairumin Ya Bagus sekali Mbak Nuha Selanjutnya Siapa Mas Moksin Ayo Mas Moksin Ya kali ini Saya dapat Saya dapat Dider ya Jadi itu Merupakan bacaan yang harus dibaca dengan Jelad Oke Sangat Mudah sekali Contohnya disini Ada yang pertama Min Alafin Yang kedua Ini terbuka Nabi Darnapawi Salamun Yang pertama Yaitu Normati ketemu Empat huruf Eh enam ya Namun Tidak Yaitu Hamzah Yang kedua Memati Memsukun Tertemu dengan H Huruf H Ya Bagus sekali Apa tadi Ada apa Tadi Is 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 Dibacanya Jelas Nah Selanjutnya Mbak Eh ini Mbak Siapa Oh Mbak Iya Mbak Afis Mbak Afis Jadi kita mendapat Contoh Bahasa Arab Mad Jais Munfasil Yaitu Yang dibaca Panjang Disini Contohnya Al-Malaika Jadi Laman ketemu Hamzah Lamnya dibaca Panjang Hamzah 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 Sini Gini ya Ini Kita Mad Jais Dan Mad Wajib Kalau Mad Jais Mad Tobi'i Bertemu Hamzah Dalam Lain kalimat Nah Kalau ini Bisa dibaca Al-Malaikatuh Nah dalam Satu kalimat Berarti ini Termasuk Bacaan Mad Wajib Mutasil Ya sudah Tahu semua Ini Pasangannya Kurang tepat ya Mbak Besok-besok Ya Bagus sekali Mbak Afis Selanjutnya Siapa Mas Rahim Udah Mas Koko Oh iya Mbak Eva Sudah Mas Ramli Sudah Belum Oh iya Mbak Siska Sudah Mbak Andin Sudah Sama Mbak Siska Oh iya Sama Belum Ini Belum Ya Yang ini Belum Yuk Jadi Jadi Ada Hitgom Hitli Atau yang biasa Kita kenal Hitgomini Ya Jadi Ada Mimsukun Ketemu Huruf Mal lagi Yang dibacanya itu Ditekanin ke Manya Jadi Kayak Mim Ya langsung Ke huruf berikutnya Betul sekali Mbak Siska Namanya Idrom Misli Atau biasa disebut Idrom Mimi Sudah semua ya Sudah semua Sekarang Sekarang Kita lihat disini Ibu akan Menunjuk Salah satu Dari kalian Untuk menjelaskan Tadi yang sudah Dijelaskan oleh Temanya Mbak Nuh Mbak Nuh Mbak Nuh Yang ayat kedua Yang ini Ada garis bawah Ad Roka Yang ada garis bawahnya ini Ad Roka Itu bacaan apa? Bacaan Ad Ya selain huruf dal Ada apa lagi? Roka Ba Jim Dal To Kof Ya betul sekali Selanjutnya Yang Robi Himin Mbak Dita Tolong jelaskan Robi Himin Itu tadi apa? Ini Yang keempat Ayat keempat Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Ya Kenapa? Oh Karena Mim Sukun Bertemu dengan Mim Dibacanya Langsung Terima kasih ya Yang Ibu Tadi mengamati Di antara kalian Yang paling aktif Yang paling aktif Akan ibu Kasih Ini Apa namanya Surprise Ibu akan Setiap minggu Akan memberikan Bintang kelas Untuk kalian Setiap pertemuan Ada Ada Akan ada Bintang kelasnya Pertemuan sekarang Bintang kelasnya Mas Halili Mas Halili Nanti Akan Akan ibu foto Terus dipajang Di setiap minggunya Akan ada bintang kelas Silahkan Silahkan dipakai Mas Halili Akan bergilir Akan bergilir Jadi setiap minggu Kalian harus aktif Ini disimpan Bu Iya disimpan Minggu besok Akan ada bintang kelas Selanjutnya Udah ya Terima kasih Untuk partisipasinya Pada Pagi hari ini Setelah kita Mempelajari Ilmu Tajwid Jangan lupa Setiap membaca Al-Quran Kita Praktikan Jangan lupa Membaca Al-Quran Setiap hari Minimal Sekali Dalam Sehari ya Berhubung Waktu sudah Ini Hampir Iya Sekian dari Ibu Bila banyak Tutur kata yang salah Ibu mohon maaf Yang besar-besarnya Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih